Seorang asal Bali, Denpasar, yang saat ini sudah berposisi God Agency, teman-teman. Beliau adalah seorang mantan pegawai negeri, dan pernah juga sebagai guru honorer. Nah, kita akan bongkar. Seperti apa masa lalu Pak Wayan Aryoga? Teman-teman akan diajak untuk melihat kisah kehidupannya. Bagaimana ceritanya dulu sebagai seorang guru honorer, dan juga pernah sebagai pegawai negeri sipil? Apa yang dirasakan oleh Pak Wayan ketika dulu memulai perjalanan di kehidupannya sebagai guru honorer, dan sebagai pegawai negeri sipil, sampai akhirnya sekarang menapati jalan kesuksesan di 3i Networks dengan posisi God Agency. Satu posisi yang cukup bergensi dengan penghasilan di atas rata-rata. Ya, karena penghasilan 20-30 juta per bulan bagi kebanyakan orang, rasanya sulit ya. Tapi melalui bisnis ini, Pak Wayan sanggup mencapainya hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 2 tahun. Ini luar biasa, Bapak-Ibu semua. Langsung saja kita akan panggilkan, kita akan kenalan langsung dengan Pak Iwayan Ariyoga, God Agency dari Denpasar Bali. Halo, selamat malam Pak. Terima kasih atas waktunya hari ini saya bisa berbagi kepada teman-teman semua, Bapak-Ibu. Jadi kalau saya sendiri, itu latar belakang dulu tamat kuliah di tahun 2011 ya. Itu saya kuliahnya di Kesehatan Masyarakat. Nah kemudian setelah itu memang saya menjadi seorang guru honorer ya. Jadi guru honorer ini saya lakoni istilahnya bukan menjadi sebuah job utama saya, karena waktu itu pun saya sebenarnya juga sudah mengenal yang namanya network marketing. Hanya saja di tahun-tahun 2011 sampai 2013 itu bisnis yang saya kerjakan secara pribadi, itu saya tidak mendapatkan sesuai dengan harapan saya. Nah akhirnya saya menjadi seorang guru honorer dan guru honorer ini sebuah profesi mungkin untuk saya yang hidup di Denpasar itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup pribadi saya sendiri. Itu bayangkan hanya dapat gaji maksimalnya itu tergantung jam mengajar hanya 1,2 juta per bulan. Sedangkan biaya hidup di Denpasar itu cenderung tinggi, waktu itu saya tinggal di kos ya, bayar kos saja waktu itu 600 ribu. Kemudian gaji cuma 1,2. Jadi untuk pertahanan hidup saja saya rasa dengan gaji 1,2 waktu itu sudah tidak cukup. Nah kemudian di tahun 2013 itu saya kenal dengan seorang teman dari bisnis jaringan juga. Jadi ini sebelum saya mengenal 3i Networks, saya diajak juga mengenal sebuah sekolah bisnis waktu itu. Jadi saya join di sebuah sekolah bisnis, saya belajar di sana. Nah singkat cerita, teman saya ini yang mengajak saya untuk masuk sekolah bisnis di 2014, itu mengenalkan saya dengan 3i Networks. Nah bertepatan dengan saya bergabung di 3i Networks, itu bertepatan juga dengan saya ikut yang namanya tes CPNS waktu itu. Jadi saya ingat sekali di ayat 2014, saya itu daftar CPNS, kemudian setelah saya tes, ternyata saya lulus. Kemudian saya ditempatkan di sebuah puskesmas ya, karena saya backgroundnya kesehatan. Dan saya lakoni itu bulan demi bulan ya, saya kerjakan sebagai profesi, sebagai CPNS, kemudian di waktu-waktu luang saya, saya kerjakan 3i Networks. Kurang lebih sekitar 5 bulan pertama, itu saya belum merasakan hasil dari bisnis di 3i Networks ini. Jadi saya kerjakan sambil saya bekerja sebagai seorang penggawai negeri waktu itu. Nah, kemudian di bulan ke-6, itu bulan ke-7 ya, kalau tidak salah, saya baru waktu itu mencapai di posisi bronze, ya bronze agensi. Nah kemudian saya kerjakan lagi dan ternyata hasilnya sudah mulai terlihat waktu itu, terlihat hasil dari 3i Networks. Jadi waktu bronze itu saya pernah terima income di angka 7 juta, 8 juta. Jadi kalau saya bandingkan dengan gaji saya sebagai profesi, sebagai pegawai negeri waktu itu, memang kalah jauh ya. Nah, akhirnya setelah di bulan ke-6, bulan ke-7, saya bekerja sebagai seorang pegawai, mulai merasa tidak nyaman. Bukan saya mengatakan bahwa pegawai negeri itu pekerjaan yang tidak baik, tapi waktu itu saya merasakan kondisi saya itu tidak nyaman bekerja dengan dua kegiatan ini. Jadi yang pertama yang membuat saya tidak nyaman adalah saya berangkat kerja, itu kurang lebih jaraknya kalau dihitung jam, itu hampir 3 jam ke tempat kerja saya. Jadi bulan pulang pergi itu menghabiskan waktu 5-6 jam. Nah, saya hitung-hitung jika saya kerjakan terus-menerus, ya kemungkinan sampai saya pensiun, berarti saya akan menghabiskan 30% waktu saya itu habisnya di jalan saja. Nah, saya konsultasi dengan mentor saya, waktu itu ada Bapak Dodi Boka, itu sebagai sponsor saya. Sekarang beliau sudah platinum, kemudian dengan Bapak Arya Wira Jaya, kron agensi dari Bali, saya konsultasi, dan saya minta pendapat dengan beliau-beliau, bagaimana jika saya munur dari pegawai negeri itu, kemudian saya fokus di sini. Waktu itu beliau berdua cuma jawab, jika risikonya tidak begitu berat, jika risikonya rendah, silakan ada juga pilih yang untuk fokus di sini. Nah, itu cerita singkat saya, ya, dari bagaimana saya dulunya seorang guru honorer, dengan income yang sangat rendah sekali, 1,2 juta per bulan, tidak cukup untuk biaya hidup saya. Kemudian, kenal teman, diajak ikut sekolah bisnis, dan kemudian teman saya ini, Pak Dodi, Pak Dodi Boka ini, mengenalkan saya 3i, kemudian sambil saya 3i, juga saya pegawai negeri, dan akhirnya setelah saya posisi bronze, ya, waktu itu saya memutus untuk resign dari pegawai negeri, dan saya bisa saya ini fokus. Nah, mungkin itu Pak Frans, ya, sampai saya mengenal 3i. Ya, nah, Pak, kalau kita dengar ceritanya, dan tentu banyak teman-teman perhatikan, kesannya ini seperti melihat satu profesi yang lain, ya, Pak, ya, 3i itu, ya, Pak, ya. Sedangkan di luar sana banyak orang mungkin yang melihatnya, ini kan 3i ini kan satu bisnis yang dalam tanda kutip, katanya, gitu. Iya kan? Nah, memang sih Pak Wayan pernah juga di bisnis jaringan sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan, Pak, ketika Bapak sekian lama pernah menjadi guru honorer, dan pegawai negeri sipil, lalu tadi Bapak memutuskan untuk full time, ya, Pak, ya, di 3i, gitu, Pak, ya. Ini pasti ada maju mundurnya, Pak, artinya ada perasaan yang, ini gimana, ya, full time atau enggak, nih, gitu, ya. Nah, boleh enggak, Pak, diceritakan lebih dalam lagi, Pak, agar teman-teman bisa melihat bahwa memang 3i ini sebenarnya adalah satu profesi yang sangat layak buat diperjuangkan, gitu, Pak. Nah, apa yang Bapak alami waktu itu ketika mau full time, maju mundur, nih? Full time apa enggak, nih? Resign atau enggak, nih? Nah, boleh, Pak, silakan, Pak. Oke. Ya, jadi sebenarnya, seperti yang Pak Prans bilang, ya, itu benar sekali, ya. Jadi, waktu itu saya juga agak 50 persen, ya, ini saya mundur atau saya kerjakan keduanya, beriringan. Waktu itu sebelum saya memutuskan benar-benar, memang saya sudah hitung-hitungan sebelumnya, ya. Jadi, kalau saya kerjakan, itu saya hitung satu usia pensiun, misalkan usia 60 tahun, itu kurang lebih kalau saya lakukan seperti itu, ya, setengahnya, lah, ya, setengahnya itu waktu saya sudah habis di jalan. Di jalan-jalan, kemudian mungkin keluarga, karena saya punya impian untuk lebih punya waktu yang berkualitas dengan keluarga. Nah, kenapa juga saya berani mengambil sebuah risiko ini? Karena saya melihat sesuatu yang berbeda di 3RF waksin. Dulu ketika saya mengerjakan bisnis jaringan, ya, bukan maksud saya mengatakan bahwa bisnis jaringan lain tidak lebih bagus daripada 3RF, tapi yang saya rasakan secara pribadi waktu itu adalah perbandingan omset, gitu, ya. Kalau dulu, waktu saya berbisnis jaringan di perusahaan sebelumnya, itu omsetnya saya rasakan secara pribadi, pengalaman saya pribadi, lah, cenderung tidak stabil, gitu. Jadi, saya hari ini omset 60 juta, bulan depan belum itu saya omset 60 juta, dan itu yang saya rasakan. Saya pernah dapat bonus 5 jutaan di bisnis itu, sampai akhirnya bonus saya menjadi nol. Saya kerjakan 3RF, jadi berjalan itu 7-8 bulan, waktu saya sebelum mengambil keputusan resign. Itu omsetnya sangat stabil, cenderung stabil, dan terus meningkat. Dan bahkan setelah 2 bulan saya resign, itu saya langsung mencapai posisi uber waktu itu. Jadi, 3RF ini memang menurut saya secara pribadi, itu memiliki sebuah sistem marketing plan, ataupun apapun yang ada di dalamnya, itu memang sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, sehingga saya kerjakan di sini dengan semangat yang sama, Bapak-Ibu, dengan mungkin cara yang tidak jauh berbeda dengan saya berbisnis sebelumnya, tapi memberikan hasil yang jauh berbeda. Dulu saya punya impian di bisnis itu, sebelumnya pengen punya penghasilan 30 juta. Jadi, waktu itu mentor saya mengatakan di bisnis sebelumnya, kurang lebih ditempuh dengan waktu 3-5 tahun, dapat penghasilan 30 juta per bulan. Nah, kemudian saya kerjakan di 3R Networks, itu angka 30 juta ini saya bisa capai di bulan ke-14, Bapak-Ibu. Di bulan ke-14, itu update-nya di bulan ke-15, terima bonus, sudah diangka 30 juta per bulan. Jadi, ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu, bahwa konsep 3R ini adalah konsep yang pertama di Indonesia, dan mungkin tidak bisa kita samakan dengan sejaringan yang pernah ada sebelumnya. Karena CAR membuat sesuatu yang baru di 3R Networks ini. Nah, jadi, jujur, mungkin tadi pertanyaan Pak Frans, waktu saya memutuskan untuk mundur ini, sebenarnya awalnya saya tidak berani mengatakan kepada orang tua saya. Jadi, jujur, ini saya hampir 5 bulan pertama, itu orang tua saya masih mengira itu saya bekerja sebagai seorang penggawin negeri, Bapak-Ibu. Ya, akhirnya secara pelan-pelan, saya mulai mendapatkan sebuah bukti, akhirnya pun orang tua saya mengerti. Mengerti, dan orang tua saya juga menyerahkan semuanya ke saya, dan sekarang mereka sangat mendukung saya di 3R Networks ini, ya karena mereka sudah melihat bukti nyatanya begitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Frans. Ya, dan memang mungkin biar lebih asik nih, Pak, artinya waktu Bapak masih jadi pegawai negeri sipil, karena mungkin tadi masih banyak audiens yang belum bisa terlalu membayangkan, tentu banyak fasilitas ya, Pak, ya, sebagai pegawai negeri sipil, Pak, ya? Ada fasilitasnya, Pak? Ya, seperti apa? Oke, jadi kalau pegawai negeri memang fasilitas itu pasti ada, ya. Cuma waktu itu karena memang, karena saya belum, hampir belum setahun, Pak Frans, ya. Jadi fasilitas memang artinya untuk kendaraan itu belum saya terima waktu itu. Ya, ya. Berarti ini satu lompatan besar ya, Pak, ya? Dari satu profesi yang notabene-nya semua orang berpikirnya kalau pegawai negeri sipil nanti ke depannya sudah ada jaminan. Sudah enaklah istilahnya seperti itu, kan? Tiba-tiba harus pindah ke satu bisnis yang penuh dengan ketidakpastian, katanya. Ya, kan? Nah, apa berarti Pak Wayan bisa menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini sebenarnya karya ini adalah satu pekerjaan atau satu bisnis yang bisa menjadi profesi, yang menjadi pilihan profesi. Seperti itu, Pak Wayan, ya. Ya, halo? Ya, sepertinya ada ini ya, gangguan sinyal di Pak Wayan, ya. Halo, Pak Wayan, tersambung? Ya, masih ke freeze ini, Pak, sinyalnya, Pak. Mungkin gangguan sinyal di sana. Ya, Bapak-Ibu semua, teman-teman semua dimanapun berada, jadi tadi ada, kita bisa melihat, bisa mendengar langsung sharing dari Pak Wayan, ya, bahwa ya, ini bukan hal yang mudah. Melakukan satu lompatan, dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keberanian untuk mengambil resiko. Tetapi, tentu saja, apapun impian yang kita miliki di depan, semuanya pasti ada resikonya. Tetapi, resiko-resiko tersebut, tentu saja, sangat sepadan untuk kita ambil. Karena, kalau kita bandingkan antara impian kita dengan resiko, tentu impian kita jauh lebih besar daripada resikonya, betul nggak? Jadi, kalau Bapak-Ibu, hari ini, malam ini, sudah melihat bagaimana sharing dari Pak Wayan, ya. Ini kita masih tersambung dengan Pak Wayan. Ya, halo Pak Wayan, sudah bisa tersambung, Pak? Ya, Pak Friends, maaf, ini sinyalnya di sini kurang mendukung, Pak, karena sudah hujan, sangat lebat banget. Ya, ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi, artinya begini, Pak, tentu saja ada berbagai macam, ada beragam jenis orang yang sedang menonton acara pada malam hari ini, yang mereka ini masih seperti sadar, tidak sadar, gitu, Pak. Seperti, apa ya, kok kayaknya gampang banget, gitu ya. Kok kayaknya gampang banget, kayaknya, kayaknya, apa ya, sebegitu mudahnya, gitu ya. Tentu sebenarnya banyak, banyak, ada prosesnya, ada emosi-emosi yang terlibat sebenarnya. Saya yakin seperti itu. Nah, mungkin Pak Wayan bisa ceritakan bagaimana bisa 3A ini menjadi satu pilihan yang Pak Wayan putuskan. Oke, 3A ini adalah masa depan saya. Tentu ada banyak emosi di dalamnya, Pak Wayan boleh bagikan. Bisa coba ceritakan sedikit kupas lebih dalam, supaya teman-teman bisa mengerti, nih, kondisinya, nih. Ini memang sebenarnya bukan hal yang mudah, sebenarnya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan apa yang saya harus kejar di kantor, misalkan, nah, ini menjadi satu jawaban yang luar biasa. Mungkin boleh dibagikan seperti apa, Pak? Proses ini, Pak. Silahkan, Pak. Oke, Pak Rans. Jadi, sebenarnya, yang mendasar itu sebenarnya sih sebuah impian, ya. Saya mengenal kata impian ini itu di tahun 2011, sejak saya bergabung di sebuah sejaringan sebelumnya. Nah, jadi waktu itu, apapun yang saya kerjakan itu selalu menuju ke arah impian ini, gitu. Ya, salah satunya saya ingin segera membeli rumah, saya ingin punya mobil, saya ingin jalan-jalan, seperti anak muda pada umumnya waktu itu, saya ingin jalan-jalan keluarga, dan sebagainya. Jadi, itu yang sudah selesai untuk bergerak ini. Nah, kalau secara, mungkin kalau banyak yang melihat ini, Pak, cepat banget, gitu ya. Perjuangannya sih ada, gitu ya. Bahkan, Bapak, Ibu, mungkin biar bisa tahu bahwa di bulan pertama saja itu saya presentasi, itu face-to-face dengan 39 orang. Saya ingat sekali, dan masih saya simpan daftar nama itu, yang bergabung hanya satu orang di bulan pertama. Itu bayangkan, ya. Waktu itu, ya, bulan itu cuma 50 ribu doang, nih. Nah, di bulan kedua juga sama, bahkan di 6 bulan pertama ini saya belum merasakan hasil. Nah, cuma yang saya rasakan seperti ini, saya ingin punya waktu yang sangat berkualitas, ya, dengan keluarga saya. Jadi, saya punya impian, begitu usia 40 tahun, saya sudah bebas secara keuangan, saya punya waktu full-time untuk keluarga saya. Jadi, saya membandingkan waktu itu dengan kerjaan saya, kemudian dengan 3A Network ini. Saya sempat bertanya juga, ya, kepada teman saya yang di tempat saya bekerja dulu, jadi, beliau sudah bekerja 17 tahun sebagai pegawai negeri, dan beliau memiliki sebuah jabatan. Nah, saya tanya, ya, Pak, boleh nggak saya tahu Bapak terima gaji berapa saat ini? Nah, waktu itu beliau menjawab, menerima gaji pokok di angka 4,7 juta per bulan setelah 17 tahun. Ya, jadi saya waktu itu kaget, gitu kan. 17 tahun itu menerima gaji, ya, kurang lebih 5 juta per bulan. Kemudian, saya lihat lagi impian saya, sepertinya jalan ini tidak mampu untuk mengantarkan saya untuk menggapai atau meraih impian saya waktu itu. Nah, saya mengambil sebuah tindakan yang berisiko ini karena saya adalah tipe orang yang cenderung, apa ya, cenderung nyaman kalau sudah terlalu mengerjakan sesuatu, sehingga saya mengambil sebuah risiko untuk resign, sehingga saya benar-benar mendapatkan sebuah kondisi yang nggak nyaman, artinya mau nggak mau itu saya harus bisa sukses di 3A Networks. Nah, itu yang saya lakukan terhadap diri saya waktu itu, Pak Frans. Jadi, memang benar-benar waktu itu saya sudah memutuskan bahwa 3A ini menjadi sebuah kendaraan yang tepat. Ya, selain juga yang pertama perusahaannya sudah valid banget, ya, kemudian dari segi sistem sudah tidak ada, sepertinya sih belum ada yang sebagus ini menurut saya. Kemudian, jalan yang tercepat yang mampu mengantarkan untuk meraih impian saya adalah di 3A Networks ini, untuk saat ini. Pak Frans. Ya, jadi mungkin apa pesan terakhir dari Pak Wayan, buat teman-teman yang saat ini sedang menonton, yang mungkin masih mikir-mikir nih, masih mikir-mikir, ah, saya jalanin bisnis ini penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, apakah bisnis ini benar bisa mewujudkan impian saya, apakah sebaiknya saya pegangin aja pekerjaan saya yang sekarang saya pegang erat, karena saya takut hadapi hal-hal yang tidak pasti, dan lain sebagainya. Apa yang Bapak bisa sampaikan kepada mereka semua sebagai closing statement Bapak nih, Pak? Silahkan, Pak. Oke. Baik, Pak Frans. Jadi, dulu waktu saya pegawai negeri, jadi kalau saya melihat, apa namanya ya, masa depan seorang pegawai, berarti saya tinggal melihat teman saya, yang satu angkatan atau satu tempat kerja dengan saya waktu itu. Jadi, saya tahu dengan jelas masa depan saya, apa yang terjadi jika saya menjadi seorang pegawai negeri. Nah, kemudian, kenapa 3i ini juga intinya mampu ya, untuk membuat impian-impian anak-anak terwujud. Yang pertama adalah, 3i ini secara bisnis, itu menurut saya, seperti penyelesaian tadi ya, sudah presentasi ini, bisnis yang tanpa risiko, artinya tanpa modal. Karena modalnya semuanya ditabungin atau diinvestasikan, bahkan Bapak-Ibu selain punya investasi, juga punya asuransi. Nah, yang kedua adalah, saya tidak menyarankan mungkin Bapak-Ibu harus membeli risiko, harus resign dulu, berhenti dulu jadi kerja, kemudian Bapak-Ibu full-time di 3i network, saya tidak mengatakan memimpian, tapi Bapak-Ibu mungkin bisa di awalnya lakukan secara beriringan terlebih dahulu. Karena saya pun melakukan hal yang sama, Pak-Ibu. Saya melakukan secara beriringan, kemudian pada suatu kritik, itu saya bisa mengambil sebuah kesimpulan. Akhirnya saya mundur dari kerja saya, kemudian saya mengerjakan 3i network ini secara full-time. Nah, yang ketiga adalah, bisnis ini itu menjadi sebuah bisnis yang menurut saya, bisnis jaringan yang belum pernah ada sebelumnya. Apalagi sekarang adalah zaman digital, Bapak-Ibu. Jadi kalau zaman digital, rasanya kalau kita berbisnis, mungkin masih dengan konsep jual-beli barang, atau mungkin berupa produk barang, rasanya sudah banyak e-commerce atau banyak produk-produk yang mungkin orang-orang sudah dengan sangat mudah menemukannya di media online. Nah, salah satu yang membuat saya semangat bisnis ini adalah produknya adalah berupa uang, Pak-Ibu. Jadi produk ini produk yang tidak pernah mengenal segmentasi pasar, artinya uang ini dibutuhkan oleh semua orang. Dan yang kedua, kita tidak perlu berpikir juga masarinya kepada siapa. Jadi kalau mungkin kita jualan sebuah produk yang berupa barang, tergantung ya, tergantung barang apa yang kita jual, kemudian pasarnya seperti apa. Tapi kalau ini adalah sebuah produk unit link, sebuah produk investasi dan asuransi, artinya tidak perlu kita berpikir terlalu rumit, kita harus jualan kepada siapa, tidak mengenal segmentasi pasar. Dan yang ketiga adalah produknya sangat simpel. Ya, kita bisa lakukan ini dari manapun, bahkan di kota yang tidak ada kantornya sekalipun, kita bisa kembangkan, kata sudah berbahasa digital. Ya, itu yang ofisi yang saya lihat dari TRI Networks dan CIR ini yang selalu berubah atau berkembang untuk ke depannya, mengikuti, dan tidak pernah berhenti untuk berinovasi, mengikuti perkembangan zaman. Ya, seperti itu Pak Prans, yang membuat saya seribadi selalu bersemangat untuk mengerjakan listri LTO.